Jadi izin pada hari ini saya dan Dr. Windy akan membawakan diskusi presentasi kasus kami yang pertama dari saya itu menurut judul Tenon Patch Graph. Jadi ini merupakan kasusnya, jadi kasusnya laki-laki 72 tahun yaitu dengan satu bulan yang lalu mata kiri nyeri, merah, berair, buram, disertai sakit kepala karena sebelumnya ada gerinda yang tertancap ke mata kirinya. Kemudian pasien berobat ke rumah sakit Hermina lalu diangkat untuk benda asingnya, gerindanya, kemudian diberikan obat. Lalu satu minggu kemudian setelah pengangkatan benda asing, pasien kembali ke klinik, lalu diberikan, dipasang lensa kontak. Nyeri kepala dan mata nyeri masih ada tapi membaik. Kemudian satu minggu, dua minggu setelah dipasang kontak lens, pasien berobat kembali ke rumah sakit Hermina dan dikatakan bahwa ada bocor di korneanya, terdapat perforasi kornea, sehingga pasien dirujuk ke RSCM. Namun pasien tidak langsung berobat pada saat itu ke RSCM karena pasien merasa ada perbaikan, namun saat itu keluhan buram masih ada. Jadi pasien baru datang satu minggu setelah dirujuk dari rumah sakit Hermina dan pada saat itu masih ada keluhan buram, nyeri, mata merah, berair, dan sakit kepala. Obat yang diberi ada sekarang adalah level floxetacin tetes, sefixim paracetamol. Pasien tidak ada reward systemic yang bermakna dan pasien mata kanannya sudah menjalani operasi katarak di rumah sakit lain. Ini merupakan status ophthalmologis, kedua mata ortoforia, lalu untuk mata kiri, visus 1.300 tidak terkoreksi, dengan TO6. Jadi saat itu sudah tidak terpasang BCL, lalu palpebra edem sepasam, ada injeksi konjunktiva dan siliar, ada edem, di cornea ada edem, di semet volt, lalu ada rustring di tengah disertai defek corneas ukuran 1 mili di parasentral jam 1. Staining positif 1 mili, namun sedelnya negatif. Lalu pada COA ditemukan VH3 dengan sel plus 2, iris pupil, bulat, sentral, reflexnya menurun dengan lensa keruh, dan fundus sulit dievaluasi. Untuk mata kanannya, visus 6x30 terkoreksi 6x20, namun tidak maju dengan pinhole, lalu untuk lain-lainnya, segmen antar dalam batas normal, dan pada COA ditemukan pada COA ditemukan adanya vitreous week jam 11 dengan endotel touch. Lalu irisnya irreguler, ditracted ke jam 11, konsensual masih ada, lensa IOL, dan pada pemeriksaan fundus copy dalam batas normal. Kemudian untuk USG mata kiri, dalam batas normal, tidak ada kekeruhan, retina attached, dan nervus optik intak. Jadi assessment-nya pada saat ini adalah perforasi koronator epitalisasi mata kiri, kataraksenilisi matur mata kiri, vitreous week mata kanan, dan CO2 mata kanan. Namun pada pembahasan kali ini, walaupun mata kanan yang akan dibahas lebih lanjut adalah mata kirinya. Jadi untuk mata kiri, dilakukan tenon patch graft, direncanakan dilakukan tenon patch graft dalam bius lokal, lalu diberikan level floxacin hidroh per jam, porometolon 3x, tetes, lalu untuk antinyeri diberikan paracetamol dan ibuprofen, lalu untuk mata kanan, dilakukan laser vitreolisis setelah mata kiri ditangani. Ini merupakan video operasi pada saat yang dilakukan oleh dokter Farabi. Jadi pertama-tama dilakukan de-epitalisasi dulu pada luka, kemudian diambil, dilakukan peritomi, kemudian diambil jaringan tenon di kuadran inferonasal. Kemudian setelah jaringan tenon itu didapatkan, jadi jaringan tenon yang diambil harus lebih besar dibandingkan satu sampai dua mili lebih besar dibandingkan defek yang didapatkan pada kornia. Kemudian, dipasangkan pada defek, dipastikan daerah defek harus kering, kemudian dilakukan penjahitan dengan infinity suture, jadi sebanyak dua posisi ini merupakan posisi yang pertama, kemudian setelah itu dijahit. Dan setelah itu dilakukan penjahitan pada sisi yang kedua. kemudian setelah dipastikan patch graph-nya penempel, disesuaikan kembali ukurannya. jadi bila memang ukurannya berlebih, dapat kita trim supaya permukaannya bisa nanti menjadi lebih rata. Lalu setelah patch, tenon patch-nya sudah terpasang, dilapisi lagi dengan membran amnion. penempatannya adalah supaya mempercepat pemulihan. Lalu membran amnion dijahit dengan nilon di sekeliling patch, tenon patch, kemudian setelah dipastikan sudah terjahit dengan baik, ukuran bisa di, apa, membran amnion tersebut juga bisa disesuaikan ukurannya kembali dengan digunting. Lalu terakhir diberikan injeksi antibiotik subkonjunctiva, kemudian darah dipersihkan, dan terakhir dilakukan pemasangan untuk bandage contact lens. Jadi ini merupakan laporan operasinya. Jadi pasien dalam bios lokal, pertama-tama dilakukan peritomi, lalu diambil jaringan tenon yang kita akan harvest, lalu dipasang pada defek, dijahit dengan nilon 10-0 dengan finisutur, lalu kemudian setelah terpasang dilapisi kembali dengan membran amnion, yang dijahit juga dengan nilon 10-0. Lalu untuk post-operasinya diberikan level flukasin oral, lalu pengobatan sebelumnya dilanjutkan, yaitu level flukasin tetes, florometolon, paracetamol, improfen, dan pasien disarankan untuk kembali satu hari setelah operasi. Ini merupakan kondisi satu hari setelah operasi, jadi untuk visus masih sama, lalu TO7 dengan BCL, kondisi palpebra masih edem spasme, ada subconjunctival hemorrhage, terutama di kuadran supronasal, dan ada injeksi konjunctiva dan silier, jadi cornea on BCL ada edem desmed volt, dan ada AMT di area sentral, belum disolved, dengan multiple nylon suture, dan tenon patch graft terpasang baik di sentral dengan koagulum. Untuk lain-lain masih kondisinya sama, assessmentnya adalah perforasi korenterepitalisasi post-tenon patch graft hari ke-9, untuk obat masih dilanjutkan, lalu kontrol 2 minggu, dan untuk pasien karena kita temukan adanya kataraksinalis imatur mata kiri, maka direncanakan untuk operasi katarak, namun 3 bulan setelah observasi pemasangan dari tenon patch graft ini, dan untuk mata kanan direncanakan laser vitriolisis. Ini merupakan 2 bulan pasca operasi, pasien sudah kontrol kembali, jadi kita lihat bahwa kondisi mata sudah jauh lebih tenang, untuk subkonjunctival hemorrhage sudah tidak ada, lalu injeksi juga sudah berkurang banyak, untuk adem spasme sangat minimal, untuk AMT juga sudah dissolve, dan untuk katarak sudah kita evaluasi, cukup tebal, dan fundus juga masih sulit di evaluasi, lalu untuk mata kanan ini kondisinya sudah dilakukan laser vitriolisis, baru saja dilakukan, jadi nanti akan di evaluasi kembali untuk visusnya ini merupakan USG 2 bulan pasca operasi masih sama dengan kondisi pada saat datang jadi untuk assessmentnya perforasi koronet revitalisasi dengan pasca tenon dan pasca AMT 2 bulan pasca operasi untuk obat terakhir diberikan lepofluxacin eye drops dan direncanakan veco IOL bulan depan yaitu 3 bulan pasca operasi ini merupakan kondisinya dapat kita lihat perbaikan pada saat initial visit masih didepetkan defek kemudian hari pertama masih ada koagulum dan AMT belum disolve lalu hari ke-9 koagulum sudah mulai berkurang dan kondisi mata sudah lebih tenang dan 2 bulan pasca operasi tenon sudah semakin compact sudah tidak ada koagulum sudah lebih putih dan kondisi konjungtiva sudah lebih tenang ini merupakan ASOCT yang dilakukan 1 bulan pasca operasi jadi kita lihat bahwa bayangan hiperreflektif yang ada di atas kornea ini merupakan tenon yang dipasang dan pada 1 bulan pasca operasi ini tenon masih kondisinya masih bengkak sehingga dapat kita lihat tebalnya masih 312 mikrometer nanti seiring berjalannya waktu dalam 3 bulan itu nanti tenon patch graft bisa semakin tipis dan menjadi scar ini untuk case discussion jadi koronial perforasi merupakan kondisi kegawat daruratan oktalmologi dan bisa terjadi karena kasus trauma atau non-trauma dan untuk kasus non-trauma bisa kita bagi menjadi kasus infeksi atau non-infeksi dan di negara berkembang yang paling banyak adalah kasus infeksi yaitu corneal perforation jadi selain infeksi bisa juga disebabkan oler surface disease atau penyakit autoimun dan pada kasus yang kita ini kita didapatkan adalah kasus trauma karena pasien sedang melakukan pekerjaannya kemudian gerindanya menempel pada mata dan penelitian dari sini pada tahun 2013 di RSCM sendiri ada 158 kasus baru untuk ulcus cornea infeksi yang nantinya bisa berisiko untuk perforasi cornea nah perforasi cornea ini membutuhkan penanganan yang cepat karena untuk menjaga integritas dari bola mata menjaga fungsi bola mata dan mencegah komplikasi dan untuk penanganannya sendiri bervariasi tergantung dari luas perforasinya lokasi bentuk dan penyebabnya dan untuk tujuan utamanya adalah memberikan tektonik support dan pilihannya meliputi tisu adesif seperti lem atau glue yang kita lihat pada gambar kanan atas lalu tenon patch graph pada gambar kiri atas lalu amniotic membrane transplant seperti yang di kanan bawah dan juga corneal patch graph atau PKP pada gambar yang kiri bawah adalah gambar PKP nah tenon patch graph ini dipilih karena ketersediaannya yang akan selalu ada karena mengambil dari tenon pasien tersebut sehingga tidak perlu untuk memesan atau mencari-cari terlebih dahulu untuk tenon patch graph ini mengambil dari tenon kapsul yaitu fascia bulbi yang merupakan jaringan penyambung elastik yang menyambung di bagian posterior dengan selabung optic nerve nah jadi penggunaan tenon kapsul ini sudah pernah digunakan pada traumatic scleral perforation dan juga trabekolektomi yang bocor jadi tenon ini mulai ada 2-3 mili di belakang limbus dan dipostulasi memiliki kemampuan untuk memproduksi fibrobas autolog jadi bisa bersatu dengan jaringan cornea dari post ini merupakan histologi dari jaringan tenon dapat kita lihat kalau yang di bintang kuning ini adalah cornea lalu merah ini limbus dan tenon adalah di bintang hijau nah ini untuk pembesaran 40 kalinya jadi tenon kapsul ini pada panah hitam ini di bawah substansia propria dari konjunktiva jadi untuk tenon patch graph ini anestesi yang digunakan adalah topical ataupun peribulbar dan untuk mengambil jaringan tenon graph nya bisa di pada kasus yang diambil adalah infero nasal dan ukuran dari graph ini harus lebih besar dibandingkan defek cornea lalu pada saat memasang tenon patch graph jadi dibersihkan dulu jaringan cornean dibersihkan debris nya kemudian dipasang merata dan di atas defek lalu nanti ditempelkan dengan tisu adesif atau jahitan jadi untuk keuntungannya tadi sudah dijelaskan karena ini merupakan jaringan dari pasien sendiri tidak ada immune response atau rejection lalu tidak terpaku pada jaringan donor jadi ambil sendiri dari pasien tersebut dan tidak ada antigenic sensitization sehingga nanti kedepannya corneal graph akan lebih tinggi kemungkinannya untuk sukses ini contoh perforasi cornea yang mana yang bisa dilakukan tenon patch graph dan mana yang tidak bisa jadi pada gambar di atas ABC adalah yang bisa dilakukan tenon patch graph jadi pada gambar A adalah perforasi steril yang di parasentral ini bisa dilakukan lalu yang di B ini adalah peripheral perforasi yang steril juga cuma lebih besar dan yang C adalah perforasi steril sentral pada Steven Johnson syndrome ini ketiga kasus di atas bisa dilakukan tenon patch graph namun pada kasus yang di bawah di gambar DEF kita lihat ini untuk D ini central perforasi dengan microbial kratitis dengan infiltrasi yang aktif ini tidak dapat dilakukan karena ditakutkan nanti bisa terjadi salah satu komplikasi yaitu tenon patch graph melting jadi karena masih ada infeksi aktif yang infiltratif lalu yang E ini juga central large perforasi dengan microbial kratitis dengan kolagenolisis yang signifikan lalu pada kasus F adalah total coronel melting jadi pada kasus-kasus tenon patch graph tidak semua kasus perforasi cornea bisa dilakukan tenon patch graph lalu ini adalah sekilas gambar yang mendeskripsikan mengenai step-step tenon patch graph tadi jadi sudah sesuai dengan yang dokter Farabi lakukan jadi pertama-tama dianestesi dulu kemudian diambil jaringan tenonnya lalu diepitalisasi atau dibersihkan di jaringan defek kemudian dipasang setelah dipasang dilakukan dilakukan pemasangan dengan jahitan dipastikan jahitannya sudah sesuai lalu terakhir dipastikan COA-nya terbentuk pada kasus pasien yang tadi dibahas karena COA-nya masih dalam maka tidak dilakukan manipulasi dan tidak dilakukan reformasi COA lalu untuk post-operatif treatment-nya bisa diberikan wajib diberikan antibiotik profilaksis post-operatif sampai BCL-nya dilepas dan pada kepustakaan yang saya cari yang banyak digunakan adalah moksifloksasin 4-6 kali lalu topical steroid tapering off 4-6 minggu bisa dengan prednisolon atau low-tap prednol yang lebih lemah lalu bila pasien didapatkan adanya underlying disease-nya maka underlying disease-nya juga harus diobati misalkan dengan herpes maka diberikan antiviral lalu ditambahkan lubricating agent lalu bila pasien dengan autoimmune diberikan immunosuppressi lalu tambahan yang bisa diberikan adalah homotropin atau atropin sulfat ini merupakan pasien yang di follow up selama 12 minggu jadi kita lihat bahwa pada awalnya ini didapatkan adanya desematokel lalu b setelah dilakukan tenon patch graph maka didapatkan adanya graph yang tebal yang masih bengkak nah kemudian pada minggu ketiga ini mulai kelihatan adanya epitelisasi jadi smooth margin dapat kita lihat di panah hitam dan hyperreflective graph yang kelihatan putih nah sedangkan pada 12 minggu jadi didapatkan adanya irregular collagen fiber jadi semakin lama nanti si graph ini akan semakin tipis lalu dari jurnal yang lain ini merupakan jurnal dari SIMI Ekaudari et al nah jadi ini dia memfollow up selama 3 tahun jadi pada gambar A dapat kita lihat ABC ini jadi dia 3 bulan 3 bulan pasca operasi jadi ada hyperreflective dengan TPG yang tebal dengan epitelisasi komplit lalu pada gambar DEF ini 22 bulan atau 2 tahun jadi sudah terbentuk pseudocornea di posterior lalu GHI ini 32 bulan atau hampir 3 tahun dengan kondisi yang semakin menipis dengan pachimetrinya adalah 142 mikrometer pada daerah perforasi nah jadi untuk pada kondisi awal-awal operasi TPG ini akan tertampak edema bengkak lalu nanti pelan-pelan akan menjadi bertransisi menjadi graf yang kompak dan tipis dan hyperreflective dalam 3-4 bulan post-prosedur dan dia bisa menyatu dengan cornea dan bisa menjadi media untuk epitel tumbuh di atasnya jadi nanti akan terbentuk permukaan anterior cornea yang reguler lalu pada kasus seperti kasus di pasien yang dibahas tadi jadi setelah 3-4 bulan kondisi yang post-operatif ini setelah kondisi sudah stabil maka cornea tersebut bisa withstand tekanan yang meningkat yang salah satunya karena pada prosedur vakoemusifikasi jadi pada kasus pasien di jurnal ini hanya dengan ketebalan 142 mikrometer jadi lukanya sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk dilakukan prosedur vakoemusifikasi yang TO-nya bisa mencapai 40-60 lalu TPG ini juga nantinya bisa berkembang menjadi lebih bening jadi bisa untuk melakukan manipulasi intraokular nah ini merupakan jurnal yang cukup baik juga mengenai tenon patch graph review of indication surgical technique outcomes and complications jadi disini dia melihat untuk ini pasien yang di follow up selama satu tahun ini merupakan awal didapatkan adanya paracentral cornea perforation lalu ini POD 1 lalu untuk gambar C-nya ini hari ke-12 dengan adanya bengkak pada tenon patch graph-nya lalu gambar D ini 3 bulan lalu E dan F ini 6 bulan dan 1 tahun jadi dapat kita lihat bahwa untuk neofaskularisasinya pun dia berkurang karena pada kondisi dipasang tenon patch graph ini dia tidak sensitisasi pembentukan neofaskularisasi tidak seperti pada pemberian glue bila pada pemberian tisu adesif atau glue itu bisa memicu neofaskularisasi sehingga nantinya pada jangka panjangnya bila memang nanti mau dilakukan keratoplasty kemungkinan rejection-nya lebih tinggi yang ada neofaskularisasinya dan ini hasil histologi jadi cornealsar setelah tenon patch graph jadi tenon patch graphnya adalah yang warna hijau di panah panjang nah jadi ini 2 pewarnaan yang atas adalah pewarnaan HE yang bawah adalah pewarnaan periodic acid stiff nah jadi dapat kita lihat bahwa ini terbentuk jaringan pseudocornea di panah yang hitam dan ini dapat kita lihat di atas jaringan epitel ini sudah terbentuk epitel yang normal nah ini ini juga sama ini menunjukkan adanya healing pattern dari tenon patch graph ini juga dari jurnal yang sama nah sedangkan ini dilakukan adanya ada glue jadi kalau yang pada gambar tadi tidak ada glue sedangkan pada gambar yang ini ada gluenya juga nah jadi pada glue maka neofaskularisasinya bisa tetap ada nah jadi untuk kesimpulan jadi tenon patch graph ini efektif mudah didapat affordable dan tidak memiliki resiko untuk rejection atau transmisi dari penyakit dan ini sangat berguna atau relevan pada negara berkembang yang memiliki kesulitan atau kekurangan dari donor kornea dan TPG tidak menyulitkan untuk transplantasi kornea ke depannya dan monitoring dari TPG menggunakan pemeriksaan slit lamp anterior segmen OCT lalu itu untuk mengevaluasi status TPG ketabahan kornea dan juga strukturnya berikut referensi yang saya pakai terima kasih izin dokter untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan atau mau diskusi dulu dok ya lanjut aja baik dokter izin melanjutkan dengan presentasi dari saya dok selamat pagi dokter-dokter sekalian dengan bimbi dok izin melanjutkan presentasi hari ini terkait tile opacification berikut rangkaian presentasi saya untuk pendahuluannya jadi dari banyak yang operasi katarak yang dilakukan di seluruh dunia terdapat satu dari komplikasi atau adverse event yang cukup serius karena mengganggu visual dari pasien tersebut dan mengganggu juga kenyamanan pasien dalam kontrasensitivity yaitu gangguan pada transparansi dari IOL itu sendiri kemudian untuk gangguan transparansi ini dapat terjadi baik itu di superficial maupun intra IOL dan dapat terjadi baik di optik haptik maupun keseluruhan dari IOL tersebut kemudian untuk opasifikasi ini sendiri terbentuk akibat dari beragam beragam terdapat dari disebabkan oleh beragam mekanisme jadi dipengaruhi oleh dari waktunya munculnya dari opasifikasi IOL itu sendiri maupun dari tergantung terhadap biomaterials dari IOL itu sendiri kemudian untuk oleh karena gangguan yang dirasakan oleh pasien yang cukup mengganggu maka dari anamnesis pemeriksaan fisik harus lebih sesama untuk penegakan diagnosis agar agar tata laksananya lebih tepat untuk pasien saya masuk ke case illustration jadi pasien laki-laki 58 tahun dengan keluhan mata kanan semakin buram sejak satu tahun yang lalu jadi pasien ini dengan riwayat 8 tahun yang lalu pasien datang pasien menjalani operasi katarak kedua mata di rumah sakit Karolus dan setelah operasi itu tidak ada keluhan penglihatan jadi pasien melihat dengan jelas kemudian keluhan kembali muncul di satu tahun lalu jadi di satu tahun yang lalu ini kedua mata terasa lebih buram kembali disertai dengan keluhan jika melihat itu cahaya tidak fokus dan tampak berpendar kemudian ada saat ditanyakan adanya penurunan penglihatan kontas ataupun warna tidak disadari oleh pasien kemudian pasien berobat ke RSPAD dan direncanakan untuk NDIA kelaser untuk mata kanan dan telah dilakukan dari pasien tidak membaik walaupun keluhan itu masih ada untuk buram dan glarnya kemudian 6 bulan lalu mata kiri pasien direncanakan untuk exchange IOL jadi pergantian untuk lenser karena dikatakan tidak bisa lagi dilaser seperti mata kanannya setelah operasi penggantian lensa pasien mengatakan tidak ada keluhan untuk mata kirinya namun untuk mata kanannya selama rutin berobat ke RSPAD tersebut dikatakan mata kanannya semakin buram kembali sehingga akhirnya dirujuk ke RSCM untuk riwayat mata merah tanda infeksi maupun kelainan retina maupun kornea operasi sebelumnya di sangkal riwayat darah tinggi dan alergi di sangkal hipertensi sudah sejak 2015 dan terkontrol dengan amudipin pasien dengan pengguna kaca menggunakan kaca mata sparis minus 2 kemudian pekerjaan pasien sebagai designer digital sehingga untuk keluhan mata yang dengan cahaya berpendar itu pasien merasa sangat tidak nyaman kemudian berikut untuk ophthalmological status untuk mata kanan pasien jadi untuk sebenarnya untuk UCPA 6 per 30 namun BCPA dengan sparis plus 1,75 pasien dapat mencapai 6 per 8,5 dengan teo normal dan palpebra konjuntiva dan fornea dalam batas normal kemudian di lensanya didapatkan IL opacification pada saat pupile lebar didapatkan opacification muncul terjadi baik di optik maupun sebagian dari haptik yang terlihat namun untuk lokasi IL-nya sentral kemudian untuk posteriornya sebenarnya pada di slitlam itu cukup terlihat namun memang hazy akibat dari opacification pada lensa tersebut namun cukup terlihat untuk papil bulat namun detail lain sulit dinilai kemudian untuk mata kirinya BCPN 6x6 dengan teo juga normal lensanya posisinya dari pemeriksaan tampak agak slight desentrasi ke arah temporal namun pada saat pupil kecil masih dalam visual akses yang baik kemudian tampak PCO untuk posterior kemudian untuk assessment sedopaki kedua mata dan terdapat IL opacification glistening dd classification pada mata kanan dan posterior capsule opacification pada mata kiri direncanakan pada pasien ini untuk IL exchange mata kanan dan NDI fasat mata kiri berikut untuk prosedur yang dilakukan ini dilakukan oleh Dr. Farabi sebagai operator jadi di awal ini setelah melakukan incisi jadi melakukan front incision sekitar 4-5 mm dari arah limbus jadi approach-nya itu via sklera dan mirip seperti 6 kemudian setelah dilakukan incisi di sklera dilakukan pembuatan incisi minimal incisi di limbus arah jam 5 kemudian di arah jam 5 dan di arah jam 7 agar dapat memasukkan dua instrumen untuk mencoba menggerakkan ayol namun disini ternyata haptik yang di arah inferior itu cukup agak sulit untuk digerakkan sehingga jadi untuk metode ini di sebenarnya ayol itu diusahakan untuk ke arah anterior namun sulit karena haptiknya seperti terjepit di kapsulnya akhirnya dilakukan approach untuk melakukan pengguntingan haptik sehingga bagian optik ayol dapat ke arah anterior kemudian kemudian dilakukan percobaan lagi untuk mengeluarkan haptik yang bagian superior dan ternyata masih cukup tidak terlalu tidak terlalu fibrosis di bagian superior sehingga hanya dilakukan pengguntingan sebagian namun tidak sampai terputus karena ternyata masih bisa diputar dan optik dan satu haptik di superior itu masih bisa dibawa ke anterior kemudian pengeluaran dari ayol ini dilakukan melalui insisi sklera yang tadi di awal dibuat di insisi sekitar 5 mili 5 sampai 6 mili di dicoba jadi disini tidak dilakukan pengguntingan kembali untuk optiknya karena akan dikeluarkan melalui insisi sklera yang cukup luas dan dapat keluar dengan baik kemudian disini melakukan evaluasi terdapat vitreus sehingga dilakukan vitreptomi kemudian setelahnya dilakukan satu jahitan untuk optik yang di inferior tidak dilakukan manipulasi lagi sehingga ditinggalkan di kapsul kemudian setelah injeksi triamsi nolon disini baru dilakukan implantasi aeol implantasi aeol menggunakan jenis yang berbeda tripis disini dipertimbangkan untuk dilakukan implantasi aeol di sulcus kemudian Terima kasih. 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 visual pasien pada derajat tertentu kemudian untuk yang akrilik jenis hidrofilik ini jenisnya biasanya kalsifikasi jenis kalsifikasi ini akibat dari adanya penumpukan atau deposit kalsium baik di superficial anterior maupun posterior dari ayol kemudian untuk terjadinya opasifikasi ini sendiri merupakan multifaktorial jadi ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya opasifikasi yaitu yang pertama adanya breakdown di blood aquas barrier jadi biasanya pada kondisi-kondisi inflamasi seperti DM, kemudian uveitis kemudian juga inflamasi postoperatif termasuk glokoma dan hipertensi kemudian yang tadi saya jelaskan juga bisa terjadi karena perubahan temperatur yang terjadi pada ayol itu kemudian dan bisa juga menjadi faktor ukuran refraktif yang lebih tinggi karena dikatakan hipotesisnya adalah semakin banyak material lensa yang dapat menyebabkan opasifikasi kemudian adanya asteroid hialosis yang dapat menyebabkan opasifikasi ini bagian posterior lensa kemudian untuk symptomsnya yang paling sering ini adalah yang pertama glare yaitu gangguan retinal stress dibilangnya jadi dia lebih berpendar kemudian jika pada kondisi tertentu dapat hingga menyebabkan visual akuiti yang menurun dan kontrasensitifitas yang menurun kemudian untuk manajemennya jadi untuk manajemennya sendiri jadi identifikasi dan evaluasi kondisi ini sangat penting karena kalau misdiagnosis misal misdiagnosis sebagai PCO dan dilakukan NDIA klaser itu pertama tidak efektif dan yang kedua dapat menyebabkan kenaikan risiko pada saat dilakukan eksplantasi IOL di operasi selanjutnya jika memang ternyata diagnosisnya itu adalah IOL opacification jadi dapat menyebabkan 50% risiko lebih tinggi untuk dilakukannya anterior fitrectomy ini yang sebenarnya terjadi pada pasien yang case ini pasien telah dilakukan NDIA klaser sekitar 8 bulan yang lalu sehingga memang risiko terjadinya prolapse vitreus ke anterior menjadi lebih besar kemudian ini untuk eksplantasi sendiri memang menjadi pilihan pada kasus-kasus opacifikasi IOL yang sudah mengganggu baik subjektif dari pasien maupun mengganggu visual acuity secara objektif merupakan IOL opacification merupakan penyebab sekitar 11-3 11,3% dari penyebab IOL explantation kemudian ini untuk teknik dari dari explantasi IOL jadi yang pertama ini saya coba disini apa layarnya terlihat belum baru layar presentasi powerpoint sebentar ini saya mau menunjukkan yang untuk menunjukkan bagi teknik melakukan optic optic disektion jadi melakukan optic disektion ini melalui berusaha untuk mengeluarkan IOL melalui insisi yang kecil jadi dikatakan melalui original incision previous surgery incision jadi dilakukan pemotongan pada optic metode ini dapat dilakukan jika IOL dapat di protet dan di keluarkan ke di majukan ke anterior chamber sehingga manipulasi untuk memotongnya dapat dilakukan dengan aman jadi tidak di dalam bag jadi dilakukan penarikan sesuai arah potongan jadi ini dengan insisi yang kecil dapat mengeluarkan IOL jika dipotong menjadi bentuk berikut kemudian untuk yang teknik lainnya yaitu dengan dengan refolding dari IOL jadi dibawa ini contoh dari refolding ini contoh dari melakukan refolding jadi jadi ini salah satu contoh yang sama rotate dan membawa IOL ke arah anterior kemudian melakukan refolding dan berusaha mengeluarkan juga melalui insisi kecil korneur tapi mekanisme ini terbatas karena jadi hanya bisa dilakukan pada IOL of classification yang tidak terlalu tebal dan rigid dan dan terbatas juga karena dengan manipulasi yang terlalu banyak itu dapat mengakibatkan dialisis dari BEC maupun zonular dehisens dan juga dapat menyebabkan signifikan endotelial salos kemudian ada ini contoh untuk yang seperti dilakukan pada pasien pada pasien pada kasus ini tapi ini contoh untuk yang PMMA tapi caranya sama dengan apa approach sklera jadi apa jadi lensa tidak dilakukan pemotongan jadi langsung diambil melalui skleral tunnel dan lensa dikeluarkan dalam bentuk utuh nah tapi untuk yang mekanisme fibrosis pada kapsula misalnya pada haptik yang terjepit pada haptik yang terjepit ini sebenarnya dapat juga dilakukan modifikasi dengan memotong salah satu haptik agar bisa lebih mudah melakukan rotasi dan eksplantasi kemudian ini saya dapatkan juga dari Jula ada yang mendapatkan kasus yang seru jadi pemotongan salah satu haptik yang terjepit kapsular back sehingga salah satu haptik tersebut dibiarkan di sana dan pemasakan lensa dilakukan secara sulcus jadi tidak tidak lagi di dalam back dan dikatakan memang implantasi di dalam sulcus itu paling sering dilakukan lebih dari 50% dan dapat mengurangi risiko zonular dehiscence dan dikatakan tidak ada reaksi inflamasi maupun komplikasi yang berhubungan dengan haptik yang tertinggal untuk komplusinya jadi untuk operasifikasi ini sendiri memang multifaktorial dan identifikasi diagnosis untuk melakukan tata laksana yang sesuai sangat diperlukan karena tata laksana yang tidak sesuai dapat menyebabkan kesulitan maupun higher risk komplikasi untuk operasi selanjutnya dan untuk pilihan IOL sendiri itu juga dari biomaterials menjadi pertimbangan bagi kita datang mata di klinis takte klinis berikut presentasi dari saya terima kasih terima kasih Tuf Ferdi dan Dr. Windy presentasinya baik ya sekarang kita mulai sesi tanya-jawab bagi masing-masing presentasi bisa diajukan dua pertanyaan silahkan mau pertanyaan ke siapa dulu dan siapa yang mau pertanyaan Tianti silahkan terima kasih Dr. Farabi terima kasih Dr. Windy dan Dr. Ferdi atas presentasinya mungkin ingin bertanya kepada Dr. Ferdi mungkin Dr. Ferdi bisa menjelaskan kembali kapan sebenarnya kita bisa menggunakan T non-patch graph dan tadi kalau di kasus juga kalau tidak salah dengan menggunakan AMT ya dok mungkin bisa dijelaskan juga untuk percubungan pertimbangannya untuk juga menggunakan T non-patch graph terima kasih dok baik izin langsung menjawab ya dok jadi pada kasus ini dilakukan oh ya pertama-tama pertanyaannya pada kondisi apa saja ya dok jadi kalau untuk T non-patch graph ini jadi memang utamanya pada perforasi kornea nah jadi perforasi kornea itu jadi bisa didapatkan pada kondisi macam-macam seperti yang tadi jadi bisa pada kasus yang trauma atau non-trauma dan non-trauma pun juga banyak tadi seperti infeksi atau autoimun nah jadi memang kalau di negara kita ini paling banyak tadi karena perforasi kornea karena ulkus nah jadi yang infeksi ulkus pun bisa karena bakteri jamur ataupun yang banyak juga bisa karena herpes nah itu nanti bisa menyebabkan ada perforasi kornea nah jadi yang bisa dilakukan untuk tenon patch graph itu yang ukurannya 2 sampai 6 mm jadi memang tidak bisa yang terlalu besar jadi kalau memang nanti ukuran terlalu besar lebih dari 6 mm bisa dilakukan penambalan yang lain misalkan dengan periostel graph atau langsung yang terbaik adalah keratoplasty nah lalu untuk kasus ini jadi selain dilakukan tenon patch graph jadi dilakukan juga pemasangan AMT jadi memang untuk AMT sendiri itu juga bisa memberikan support tektonik yang tambahan dan juga bisa memberikan stabilitas untuk si graphnya sendiri karena AMT sendiri memiliki apa memiliki beberapa fungsi ya growth factor seperti hepatocid growth factor kratocid growth factor nah ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemulihan epitel ya dan dia juga mengurangi dia juga memiliki protease inhibitor jadi untuk mengurangi sel inflammatory lokal sehingga mengurangi resiko corneal melt mungkin itu dokter pohon tambahan terima kasih dok dok ya dokter jadi tergantung ukuran dari perforasinya juga ya dok berarti pada pasien ini memang tidak terlalu besar sehingga dilakukan tenon juga ya dok sama AMT ya dok ya betul ya betul ya baik sudah jelas dokter terima kasih ya terima kasih tanyaan selanjutnya isin dok dengan vania izin bertanya kepada dokter ferdi lagi mungkin melanjutkan pertanyaan dari dokter rianti tadi kan jadi untuk tenon patch graph ini sebenarnya indikasinya tergantung dari ukuran atau size dari perforasinya bagaimana dengan etiologinya apakah ada pertimbangan untuk penggunaan tenon patch graph itu sendiri dan bagaimana sebenarnya access rate-nya kalau misalnya dokter ferdi mungkin sempat baca dari beberapa jurnal terkait penggunaan tenon patch graph ini pada pasien dengan etiologi yang berkaitan dan memang ada komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi pada kasus dengan pasien dengan TPG ini terima kasih sebelumnya dokter ya baik terima kasih dokter Fania jadi saya izin untuk share yang gambar tadi jadi memang pada kasus-kasus dengan infeksi yang infiltratif atau yang mengakibatkan corneal melting yang hebat itu memang tidak disarankan jadi pada kasus seperti gambar yang di bawah ini nah ini kita lihat memang corneal meltingnya sangat hebat jadi ditakutkan bila memang dilakukan pemasangan tenon patch graph pun tenon tersebut bisa nantinya melting juga sehingga nantinya akan terjadi komplikasi-komplikasi seperti tadi adanya melting atau nanti bisa juga graph dehiscence dan ya karena dia melting kembali jadi nanti bisa mengakibatkan komplikasi-komplikasi seperti tidak dilakukan corneal perforasi seperti adanya kebocoran kuos dan juga nantinya ujung-ujungnya bisa ke endothalmitis nah lalu untuk sukses ratenya sendiri jadi dari beberapa kepustakan yang saya baca jadi ada jurnal yang mengatakan dari sekitar 163 mata nah itu kesuksesannya adalah 86% jadi memang nanti healing range-nya pemulihannya mulai dari 7 hari hingga 4 bulan dan nanti untuk pembentukan scar-nya atau yang tadi sudah dalam bentuk hiper-reflective itu dari 2-15 bulan jadi memang dengan alternatif ini tenon patch graph mungkin pada pasien-pasien yang dengan indikasi yang sesuai tadi lukanya 2-6 mm dengan tidak luka yang sangat melting itu kita bisa coba lakukan tenon patch graph karena tadi availability-nya yang sangat baik jadi tersedia setiap saat dan mengurangi resiko untuk nanti misalkan memang kedepannya pasien direncanakan untuk keratoplasti ini bisa dilakukan dengan resiko rejection yang tidak setinggi dengan tisu adhesive yang lain mungkin demikian dokter mohon tambahannya terima kasih baik dokter berarti kesimpulannya memang untuk success rate dari penggunaan TPG ini lebih tinggi pada kasus-kasus yang sebenarnya belum dikata non-infeksius dibandingkan dengan kasus yang infeksi ya baik dokter terima kasih dokter terima kasih dok ya silahkan tadi yang tahap dua Nandi ya tanya dokter Windy ya baik terima kasih dokter Farabi atas kesempatannya terima kasih dokter Windy dan dokter Ferdi atas presentasinya izin memberikan pertanyaan kepada dokter Windy tadi sudah dijelaskan kalau keluhan subjektif dari pasien terkait adanya opasifikasi pada IOL itu adalah glare bisa dijelaskan bagaimana glare itu terjadi dan apakah glare bisa kita periksa secara objektif dan bisa kita nilai sebagai untuk derajat keparahan dari opasifikasi IOL itu sendiri terima kasih dokter baik baik terima kasih dokter nanti pertanyaannya izin menjawab dokter jadi untuk glare itu sendiri jadi kan itu keluhan subjektif dari pasien berupa seperti cahaya itu melihat cahaya seperti berpendar gitu ya dok jadi untuk jadi untuk IOL itu sendiri memiliki daya kita menyebutnya stray light jadi stray light jadi cahaya itu akan melewati IOL dan akan memendarkan cahaya nanti yang akan jatuh di retina nah jadi pada pada IOL jadi di laboratorium pembuatan IOL itu sendiri jadi ada yang namanya jadi pre pre di laboratorium itu IOL akan dicek menggunakan namanya alatnya itu modulation transfer function atau mtf jadi nanti itu ada angka-angkanya dok jadi untuk IOL itu memiliki batasan mtf seberapa tinggi hingga akhirnya tidak mengganggu penglihatan pasien atau menyebabkan glare tersebut nah mtf ini sendiri akan mengkantifikasi stray light yang lewat ke IOL tersebut jadi kalau dari sumber yang saya baca itu dari Wendler et al jadi ada studi yang mengevaluasi tentang kualitas dari optical dari IOL itu ini khusus di penelitian ini tentang bahan hidrofobik tapi ya dok hidrofobik hidrofobik dengan glistening jadi untuk ada grade-gradenya jadi untuk glistening yang grade 1 hingga 3 yang menyebabkan adanya mikrofakul hingga 500 mikrofakul itu dia tidak menyebabkan gangguan glare pada pasien sedangkan kalau di atas itu dia bisa menyebabkan glare keluhan glare pada pasien seperti itu dokolo secara objektifnya tapi memang di klinis itu tidak pernah kita lakukan untuk kuantifikasi glare pada pasien tapi memang untuk perlu diketahui memang dari IOL itu glare itu merupakan jika ada apa disebutnya jika ada gangguan dari IOLnya itu maka akan menyebabkan glare keluhan subjektif pada pasien seperti itu dok bukan koreksi dan tambahannya dok terima kasih dokter windi tadi pertanyaannya apa sih itu ditambahkan izin dokter terkait glare jadi glare itu akibat apa dan jadi apakah ada objektif untuk menilai derajat glare secara objektif kalau tadi indikasi dilakukan IOL exchange pada pasien kamu tadi apa kenapa harus dilakukan apakah sudah menggaguh penglihatan izin iya dokter jadi pasien secara visus memang masih secara BCVA masih 6.8 setengah dok tapi pasien itu pekerjaannya designer digital gitu dan sangat terganggu pada saat melakukan pekerjaan sehari-hari dok jadi glare-nya cukup mengganggu dari subjektif pasiennya seperti itu dok dikatakan juga dengan kacamata tidak terlalu bermanfaat untuk mengurangi gangguan tersebut oke sebenarnya ada alat pemeriksaannya untuk visual acuity dalam keadaan disinari matanya jadi kayak simulator glare seperti itu tapi kita tidak ada alatnya kalau di channel-channel itu ada untuk nilai derajat glare ya dok glare glare equity matter kalau tidak salah nanti googling saja coba di AO juga ada untuk mengukur glare tapi kalau pada pasien ini selain visus bisa diukur juga kontras ya transitivitas kontrasnya kan kita ada alat untuk mengukur kontras mestinya itu diukur secara objektif kita ada baseline datanya sebelum dilakukan IORC sama setelah apakah ada peningkatan kualitas penglihatan tidak hanya tajam penglihatan tapi juga kualitasnya peningkat ya silakan lagi dokter itu ya dokter Harumi dokter Lebrina atau dokter Hanifah ada pertanyaan terima kasih dokter Harumi ya silakan mungkin bertanya dengan Dr. Rumi terima kasih presentasinya bagus sekali saya ingin saya menurut Dr. Rumi akan kembangan operator untuk memilih approach Clara mungkin atau bergantungkan dengan approach dari Kornongan dokter baik terima kasih Dr. Rumi izin menjawab ya dok memang pada pasien ini seperti yang tadi yang saya tunjukkan terkait kasus yang cukup serupa di ini dok jadi mungkin ini salah satu kasus yang menurut saya dari beberapa sumber yang saya baca ini cukup serupa dengan kasus pasien yang saya bawakan jadi pada pasien yang dilakukan operasi ini terdapat kesulitan untuk melakukan rotasi dan membawa Ayola itu ke anterior dok sehingga apa namanya untuk melakukan pengguntingan menjadi menjadi dalam bentuk yang kontinus yang seperti video yang pertama yang saya tampilkan ataupun menjadi potongan-potongan kecil agar dapat lewat di insisi yang kecil itu sulit dilakukan kalau misalnya dilakukan penguntingan tapi di dalam backhand cukup berbahaya dok sehingga salah satu caranya itu adalah meninggalkan haptik yang memang terjepit di fibrosis kapsulnya dan mencoba membawa ke anterior sisanya terutama optiknya dan melakukan eksplantasi dan dari sumber yang saya baca itu ada kelebihan melakukan eksplantasi melalui scleral approach ini dok karena manipulasi di anteriornya itu tidak terlalu banyak dengan penguntingan optik sehingga risiko untuk endotelial dekom endotel maupun dekom endotel yang terutama itu jadi risikonya itu lebih kecil seperti itu dok mohon koreksinya endotel terutama itu biasanya pada IOL yang hidrofobik hidrofobik itu agak bisa dipegang permukaannya tapi yang hidrofobik dia lebih licin susah untuk dilipat-lipat begitu dimanipulasi kemudian pertimbangan lain bentuk IOL IOL apakah bisa dipotong atau tidak kalau yang tidak bisa dipotong seperti PMMA ya tidak ada jalan lain menggunakan scleral incision atau corneal incision tapi kalau corneal incision nanti konsekuensinya astigmatismenya tinggi jadi kita lebih memilih untuk lewat sclera kalau membuka luka yang lebar sebenarnya ada satu teknik lagi disini belum tersebut jadi dimasukin cartridge ke dalam COA kemudian dari dalam lumen cartridge IOL itu masuk forcep khusus forcepnya itu menarik IOL ke dalam cartridge jadi seperti di reverse saat implantasi IOL itu dibalik gerakannya jadi dari COA dilipat lagi masuk ke cartridge cartridge-nya sudah masuk menjemput ke dalam DOA tapi dari dalam lumen cartridge itu keluar forcep khusus untuk melipat IOL saya pernah baca satu kepustakaan seperti itu tapi ya itu membutuhkan kembali lagi membutuhkan instrumen khusus forcepnya urus khusus dan mungkin juga cartridge IOL-nya gak semuanya bisa karena harus yang lumennya agak besar supaya bisa masuk dari ujung corongnya itu IOL-nya baik terima kasih dokter Windy dokter Ferdy dokter Rio ada masukkan atau dokter Siska sebelum saya tutup cukup para yang paling itu jadi kalau selama masih di bawah 3 mili kita masih bisa dapur catgraf atau menggunakan AMT kalau sudah lebih dari 3 mili mereka pakai catgraf corongnya kalau kecil pun di bawah di bawah ini kita bisa menggunakan hanya glue untuk perperasinya kadang kita butuh tambahan instrumen seperti plastik karena di dikasih plastik juga keundaran kecil untuk dari polenya tetapi pastikan tambahan kecil harus kering kalau pastikan saya belum pernah tapi nanti itu akan jadi ini akan jadi menyatu dengan itu informenya nanti itu sekaring itu aja kalau untuk yang pasifikasi tadi sama di gunting bisa pakai gunting yang panas tapi yang harus yang tebal bentuknya kayak segitiga di badan kita bisa kendakkan di hidrofilik yang empuk yang lebih lunak atau hidrofilik itu seperti esenzer agak sulit tapi dia yang jadi selesai itu ketika kita gunting itu dia akan sedikit rotate air kita butuh instrumen di atas kita saat kita gunting gak cepat-cepat kita lihat gimana dari si air kadang traumatik gilis bikin lepas dari pangkal gilis hingga berdiri atau kalau dia memotor rekan sapri yang merobek endotel bikin traumatik endotel sedikit edema persisten jadi yang itu kita perhatikan dan memang harus pelan-pelan dan untuk menggunakan nasanya memang gak perlu diguting semua saya bisa digunakan diguting secara itu aja dibuat seperti pacman model pacman jadi sehingga guting tengahnya sampai 3 per 4 diameter dari IOL lalu ditarik dari sisi yang jadi cara nariknya pun juga bentuk IOL itu posisinya harus kita tarik di kalau siluk gitu ya kalau siluk kita gak tarik dari haptik kita tarik dari pangkal haptik yang dia ngadap ke dalam jadi kita naik dari punggung antara haptik dengan haptik sehingga dia rotate itu diangkat kemana-mana kalau kita potong terus tapi kembali kita tarik dari sisi yang huruf C yang kebuka dari open dari punggung dari haptik nanti nanti akan naik ke atas itu biasanya sehingga nyenggol itu nah pada juga saya lakukan dengan bagi dua bagi dua itu kita keluarkan satu biasanya agak traumatik pada iris setelah iris sudah traumatik senggol sedikit dia akan lebih klasit sehingga saya lebih senang langsung potongan bagi dua tidak full bikin pacmen lalu tarik langsung gunakan double instrumen jadi langsung keluar semuanya sekali tarik gitu kalau satu-satu biasanya pas saya yang kedua akan lebih sulit karena sudah mulai kelasnya sehingga keluar-keluar disini semuanya harus memperkenalkan kemudian dengan lagi konvensi itu saja paling ya terima kasih baik semestinya masih banyak sebenarnya yang ingin kita gali dari kedua kasus ini sangat menarik ini dan mungkin masih banyak pertanyaan juga belum terjawab ya teman-teman tadi yang sejauh ini yang sudah ditanyakan tadi sudah terjawab semua dengan baik oleh Dr. Ferry dan Dr. Windy namun karena keterbatasan waktu saya cukupkan diskusi kita kali hari ini terima kasih presentasi dan diskusinya yang sangat menarik mungkin bisa di foto ya ya dok saya tutup ya Assalamualaikum terima kasih dokter ya izin ini satu dua tiga satu lagi untuk yang PPT dari Windy per satu bulan tiga terima kasih semuanya selamat pagi terima kasih dok terima kasih dok terima kasih Terima kasih.